musik 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 ayah kan sering kemana-mana jadi mungkin secara fisik waktu yang dihabiskan sama aku sama bunda kan kepotong itu kalau perasaan dari ayah sendiri musik 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 Seberapa penting nanti peran menjadi seorang ayah Dalam kepemimpinan menjadi ayah Itu dalam hubungannya ke Kehubungan dalam pekerjaan, kehubungan dalam publik Kalau melakukan salahan, okelah musiklah berbaik Tapi ini menjadi publik box dan sebagainya Buat ayah Pengalaman anaknya ayah Cara meredakan gampang sekali Sini Dalam pelukan ayah, bunda Kuliahnya gimana? Ya gini, udah semester akhir kan Tapi ya masih banyak yang diperjuangkan Juang apa? Juangan apa? Ya kan semester akhir udah Mulai gak jelas tuh Ya gak jelas gimana Yang mesti jelas Jelas Apa namanya Disiapkan Akhir itu mestinya ngebut Oh iya sudah akhirnya tuh Orang mau lari sampai Venus itu mestinya ngebut Udah capek tapi Udah capek kan Ya enggak lah Capek itu kan soal bagaimana mengelola energi Kalau energinya dikeluar dengan baik Di match dengan baik Pas terakhir Udah bisa gengak Minggu Aram Itu dong Wah saat terakhir kok Loyo Finish dulu Komerak Berarti Finish stronger gitu ya Iya lah Berarti itu Alibi 8 tahun Gak hayakan banyak kegiatan Udah Palesan Terus Allah masih Organisasi mahasiswanya Iya Masih sih Tapi malah sedang banyak di luar kampus ya Oh Wah ini Kalau sudah gini kekunci nih Jadi lulusnya kapan Kalau orang tua nanya sama anak Soal lulus Siapa pacarmu Terganggu gak Mungkin lebih tidak terganggu yang kedua Itu Iya tergantung orang masing-masing ya Ya iya Tanya alam lah Oh iya Kalau aku sih Terganggu sih Mungkin Dikit Iya To some extent Iya gitu kan Tapi Ya sedikit banyak kan juga itu tanggung jawab Wah Good Itu kalau Orang nanya itu sebenarnya Apalagi kalau orang tua itu hanya Untuk memastikan aja Bahwa tugas itu Dilaksanakan dengan baik Itu aja Jadi ya latihan tanggung jawab lah Oke Hatihan tanggung jawab Timmy sportnya sekarang berapa? Masih satu divisi Satu game Satu divisi satu game Coba di eksplor Tapi kan ya Mahasiswa kan Isi dompetan batas Ya Semua kan bergeraknya dari Dari bawah Terus naik Ada pion-pion ini Ada yang disini Mungkin dari pion naik pangkatnya gitu kan Dan pionnya juga pengen jadi kuda Pengen jadi Menteri atau peteng gitu kan Tapi kalau Temen-temennya alam ini enggak Di eksport itu Pertama dia pengen Saya nanti punya tim eksport Saya mau Jadi juaranya gitu Kalau untuk yang Juara sih Semua yang berkontestasi Mesti pengen juara Berlomba Berkompetisi Itu mesti pengen juara Itu cita-cita semuanya Karena Maksudnya Kalau Dari aku ya Sebagai Mungkin beberapa kali juga Lomba dan lain-lain Lomba Salah satu indikator Kesuksesan Kita berusaha Seberapa banyak Itu kan misalnya dari juara Jadi mesti orang Kalau ngomong Enggak pengen juara itu agak Gimana gitu Menurut aku Tapi Tergantung sih dari Gimana nanti cara ngolahnya Cara ngolahnya Setelahnya ya Kalau misalkan Belum juara Belum juara Ataupun hasilnya Belum sesuai target Belum sesuai Yang diinginkan ya Itu mungkin juga Cara kita Ataupun teman-teman Di esports Mungkin di timku Dilatih Soal Mentality nya Karena kan kita kan Gak cuman satu season Tapi bergulit terus Kayak sepak bola lah Setiap tahun ada Yaitu Pengennya selalu improve Dari apa yang Sebelumnya udah pernah dilakukan Jadi kalau misalkan Kemaren Gak juara Besok juara Chief Tapi kalau misalkan Malah turun Bahkan something strong Itu Sebenernya itu sih Yang Coba dibangun Udah telepon bunda belum? Kemarin Baru ketemu Pas Bunda baru Kulang Yang dari Cambori Cambori Ketemu Ya Tapi ngomong-ngomong Bunda suka nanyain gak Sekolahnya alam Udah punya pacar belum Bunda lu ini Bunda Ya sering Kalau ayah kan ya Jarang-jarang Sering lah Sering Ya kan Ngertilah Mungkin ya Kalau misalkan Melihat bunda kan Orangnya kayak gimana Mungkin Perhatiannya itu Cukup tinggi lah Itu tinggi banget Ya iyalah Kamu anak-anak itu ya pasti bunda Ya jadi sering ditanyain Kalau misalkan Lagi di kampus Di Jogja Tanyain gimana kuliahnya Dan lain-lain Jadi ya Cangka itu catch up juga Sama aku Tapi kan aku gak tau Kalau misalkan ayah Itu juga sering Ditanyain bunda Atau misalkan Ayah kan kemana-mana nih Kalau ridul gitu Tanya pasti Tanya Tapi kan kalau bunda Ngerti kan Rutinitasnya Terus sering Tapi seringnya kalau Alam late response Ayah tuh telpon Gitu Telepon tuh Late response Enggak Gak late response lah Kira-kira Ini pasti Lagi ada acara Pasti lagi itu Tapi bunda Emang dari dulu Kayak gitu ya Dari awal ketemu Dari awal ketemu Iya Tapi mungkin itu Anu alam Perempuan Perempuan itu kan Rata-rata ya Pengen tau Kepo-kepo Terus kemudian Care dengan caranya Care dengan caranya Itu sering diterjemahkan Cerewet Nanyain Ya sama lah Rata-rata kayak gitu Tapi Kalau bunda itu Agak spesial Kenapa itu Spesial Karena pas Ayah pacaran itu Kan budi Sakit Lepi itu Budi sakit Terus ayah nungguin Terus Ayah tuh tinggal Tinggal ujian skripsi aja Udah selesai Itu bunda itu Ikut nungguin Doain disitu Bawa makanan Kadang-kadang gantian Ayah ke kos Pinjem apa namanya Ember nyuci Dari sama anak-anak kosnya Ya awarenessnya udah muncul Di saat itu Kemudian ya Apa namanya Belum-belum menunjukkan bahwa Ini suatu ketika Akan seperti apa Tapi proses itu kan berjalan Tapi dengan berjalan Ayah udah tau Wah ini mesti jadi istrinya Ayah Momen apa itu Momen atau Karakteristik Atau Ting apa itu Yang bikin Ayah Ini nih Bunda itu kan Apa ya Smart Smart Cukup Disisif saat itu Terus kemudian Terus kemudian Punya Awareness yang tinggi Maka pada saat Hampir tiga bulan Dulu Waktu budi sakit Disarjita itu Nungguin Terus kemudian giliran Ayah kuliah Berisi inskripsi Gantian bunda Itu Nanti bunda ke lab Ayah gantian Terus sore jemput Itu Sudah menunjukkan Itu klik Kalau sudah kayak gini Kayaknya udah deh Kayaknya mesti jadi istrinya ayah Itu Ya proses yang terjadi Kayak gitu Emang kalau ayah Pengen punya Istri kalian Kayak bunda Kepengaruh gak Kepengaruh Oh ya pasti mengaruh ya Pasti pengaruh Enggak sih Pengaruhnya tuh Dalam arti gini ya Dari aku sendiri itu juga Mengidolakan Bunda itu Sebagai sosok Ibu yang ideal Jadi ya sedikit banyak Emang Kompasnya itu Enggak ranya kesana Cuman Ya Umur 21 Mikir apa sih Maksudnya dalam artian Ketemu orang banyak Juga gak terlalu Karena kan Gimana mau jadi istri Kalau belum berhaktumu kan Jadi mungkin Memang sejauh ini juga Perjalan masih panjang Jadi nunggu Gitu Masih ngeliatin Enggak ada yang diberburukan Tapi kalau dari ayah Ya kan dari aku Aku kan Aku kan Majority ya Yang Bisa Intinya Misalkan aku sekarang dari Nol Dia bisa bikin aku Dan dia sendiri Itu jadi sepuluh Jadi something's better Than the previous one Dan gak cuman aku Tapi orang-orang Di sekelilingku Kayak ayah Bunda Keluarga besar Jadi something that can Saat masuk ke keluarga besar kita Atau ke lingkungan kita Dia gak cuman Bisa merasa nyaman Tapi juga bisa menjadi Satu kesatuan yang sama Jadi kita gak membentuk Membentuk suatu lingkaran baru Tapi kita menyatukan lingkaran yang gak ada Mungkin aku sih pengennya kayak gitu ya Kalau secara umum Kalau misalkan Secara spesifik sih ya Kalau bisa semacam Jihyo Twice Lisa Blackpink itu Kalau juga bisa diatur gak apa-apa sih ya Boleh Boleh Ayah sih tujuh Tapi kalau dari ayah Buat aku Enggak Kalau ayah tidak punya Sifatnya khusus harus ya Karena pilih pasangan itu Pasti ada perasaan Jadi preferensi udah bagus Rasa dulu cocok apa enggak Kedua tadi udah dikembangin malam Ini kira-kira sama keluarga Aku bisa klik gak ya Dia bisa nyatu gak Karena pernah kejadian waktu bunda dulu Aku kok Agak gak nyaman ya Karena ada problem apa Oh Kalau kumpul-kumpul Masak umum Karena bunda hobi masaknya Oke Cuma tidak terlalu gitu Maka merasa mungkin Gak bisa Tapi waktu itu Eyang udah ngomong Pacarmu ya Iya Kira-kira Gimana Bu Gak apa-apa Gak terlalu suka masuk Eh sini 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 Gak apa-apa Gak bisa masuk juga Gak apa-apa Kita ajarin Padahal pas masak enak juga Sebenarnya Preferensinya Kalau buat aja Lebih ya Ya alam aja tentukan Preferensinya kok udah banyak Bagaimana kondisi keluarga Udah tahu Ketika kemudian Sudah nyaman Seterkaian kriteria tadi itu Bisa masuk Putuskan Karena nanti Kedepannya kan alam sendiri Yang mesti Melakukan itu Ya Saya kira rambu-rambunya Rambu-rambu yang Yang perlu di Diikuti saja Tentu ajaran agama Nilai-nilai keluarga Kepantasan Kepatutan Di sosial Orang bisa melihat Macem-macem Apalagi Dunia medsos hari ini Tembakin Anaknya ganjar ya Wah Ini bisa Bisa dinilai orang Dengan berbagai cara Dengan suka maupun tidak suka Kalau gak suka Dibully biasanya Kalau suka Oke Oke Ini ayah apa Aku Eh Ayah deh kayaknya Kayaknya ayah ya Makan aja Oke Tapi belum makan Tapi kalau Sejauh ini ya Ini mungkin aku Pertanyaannya sebenarnya udah lama ya Yang aku pengen sampaikan Tapi Belum ketemu aja Momen yang tepat Dan mungkin Menurutku juga Penting lah Entah Aku bisa Tahu ayah lebih banyak Ataupun itu Buat jadi pekelku juga Nanti Ayah kan Sering kemana-mana gitu kan Jadi mungkin Secara fisik Waktu yang di Dihabiskan sama aku Sama bunda kan Kepotong Itu kalau perasaan Dari ayah sendiri Nah itu yang berat Tapi ayah pernah Sampaikan Ke bunda Awal-awal dulu Sejak di DPR Kayak sampaikan Ketika kita berada Pada jabatan publik Pasti Akan tersita Pasti Akan terbagi Mesti ikhlas apa enggak Kalau tidak Tentu pilihan kita Adalah pilihan Pada yang Dikit or leave it Nah ketika kemudian Apa yang terjadi Yang merasa hutang aja Mestinya bisa disana Tapi Kenapa tidak Itu Tapi kalau Sudah diputuskan Kita harus bersikap Bersikap itu Memitigasi Bersikap itu Punya resiko Bersikap itu Menghitung Begitu Kalau sudah diputuskan Apalagi Ketika kita Ngurusnya itu rakyat Kalau ngurus rakyat Enggak boleh main-main Maka Kadang-kadang Harus berkorban Di warga Berkorban ini Maka kenapa Kadang-kadang ayah Eh Makan yuk Makan-makan bersama Itu menjadi Sesuatu yang Asik Nonton yuk Nonton yuk Nonton Barbie Kayak Oppenheimer Kayak gitu Mungkin bukan nontonnya Tapi Bareng Jalan Teknik Wisata itu Sebagai satu Apa ya Pelengkap lah Untuk kita bisa Membuat Keluarga Membuat ayah Itu yang paling penting Sebenarnya Satu aja Apapun dalam Jabatan politik ini Keluarga nomor satu Maka keputusan-keputusan Besar Ayah itu Pasti akan Didorong Untuk Ke Kepentingan keluarga Itu penting dulu Tapi begitu Kemudian masuk pada Jabatan publik Nah ini Mesti switch Ini menurut rakyat ya Siap-siap berkorban ya Waktu akan hilang Kesempatan mungkin juga Tidak sebanyak yang lain Jadi secara mental ya Kayak ayah Secara Menyiapkan hal itu Dari diri sendiri Dulu Yang itu Sejak kecil Sudah mendidik Mandiri Setrika sendiri Nguci sendiri Dia cari Nyapu Alaman Bahkan sampai Keluarga Berkembang Semua Semua mendorong Agar kita bisa Apa namanya Problem solving Sebenarnya Maka tanpa Dizadari Kalau ilmu sekarang Kalian Leadership Muncul Bertanggung jawab Ayah Kok sekolahnya lama Enggak Ayah udah punya perencana Tapi ketika Ayah merasa Tertinggal Maka harus ada Lompatan Yang bisa dilakukan Nah Itu soal pilihan Hidup Tapi konsekuensi Konsekuensi Dari sebuah jabatan Publik Itu Kenapa dulu Kalau Ayah bilang Publik Kamu boleh menghina Saya Tapi jangan Hina anak istri Atau keluarga Saya Itu Value Yang menurut saya Menurut ayah Itu penting Itu Kuda Kembali soal Kepemimpinan Tadi Soal Jaksip Karena itu kan Sedikit banyak Yang Lagi Kusiapin Dari sekarang Karena kan Aku udah mau Lulus Dan mungkin Sudah ada karir Dan mungkin Beberapa tahun lagi Berkeluarga Segala macam Tapi Seberapa penting Nanti peran Menjadi seorang Ayah Dalam Kepemimpinan Menjadi ayah Itu Dalam Hubungannya Ke Kehubungan Dalam pekerjaan Kehubungan Dalam publik Itu tuh Dalam Sebagai Pemimpinan Kekuatan Seorang Pemimpin Itu Tidak tunggal Kalau dia Merasa kuat Dari dirinya Sendiri Dia akan Maunya Sendiri Kalau dia Terkena Benturan Biasanya Dia akan Jatuh Dan Sendirian Value Di dalam Keluarga Menjadi Penting Apa Valuenya Ada gak Dukungan Dari keluarga Waktu Ayah Nanya dulu Oke gak Ini keluarga Kalau gak Tidak Dihambil Apalagi Sekarang Mau Pilip-pilas Oke gak Keluarga Kalau ini Bisa bermanfaat Untuk rakyat Banyak Yang Mesti Disumot Karena Nanti Sistem kontrol Di keluarganya Pasti Akan Berjalan Buat Apa Jabatan Publik Kalau Keluarganya Gak Mendukung Buat Apa Jabatan Kalau Orang Sekitarnya Cuek Buat Apa Kalau Tidak Ada Dukungan Sama Sekali Maka Baya yang Terjadi Kuasanya Menjadi Rakus Dia merasa Sendirian Kuasa Itu Seperti Lord Acton Bilang Kalau Itu Menjadi Absolute Korab Absolute Dan Power Itu Tense Koraps Siapa Yang Bisa Mengontrol Aga Tidak Koraps Anak Istri Keluarga Diingetin Pak D Bule Eh Jangan Jangan Pantas Tidak Pantas Semuanya Betapa Pentingnya Kemudian Kontrol Dari Keluarga Oh Ya Oke Didukung Didukung Itulah Sebagai Seorang Pemimpin Didukung Ketika Kita Menghadapi Situasi Yang Sulit Di Luar Dan Keluarga Mendukung Maju Terus Yakin Aku Doain Ya Bunda Malam Sulat Tahajul Doain Doain Alam Atau Alam Berikan Dukungan Itu Energi Luar Biasa Mengalahkannya Ketika Ingin Memutuskan Tantar Itu Jarin Hanya Dalam Pikiran Apa Dalam Pikiran Alam Apa Kira Kira Suatu Mengkhawatirkan Suatu Yang Membikin Tidak Nyaman Atau Apa Kalau Aku Mungkin Karena Nanti Skalanya Akan Jauh Lebih Besar Dan Mungkin Intensitas Di Masyarakat Maupun Di Sosmed Juga Lebih Tinggi Entah Itu Baik Atau Buruk Sebenarnya Kalau Nanti Soal Ayah Kedepannya Khawatir Malah Lebih Banyak Di Bunda Lebih Banyak Di Bunda Oh Di Bunda Iya Mungkin Juga Aku Udah Siap Buat Takeover Sedikit Tanggung jawabnya Ayah Buat Oros Bunda Good point Ya disiapin Bunda pun Disiapin Makanya Ayah bilang Sama Bunda Juga Kalau Ini Nanti Mitigasinya Seperti Ini Dunia Medsos Yang sangat Hiru Piko Itu Akan Bisa Mengaduk Aduk Mencacah Cacah Dengan Bengis Tapi Juga Ada Yang Menyanjung Dan Mendorong Jadi Mesti Siap Pada Mental Itu Kalau Baik Di Respon Kalau Kemudian Tidak Baik Apalagi Keliru Datanya Dan Menghinakan Lupakan Jadi Itu Mentalnya Mesti Disiapin Sehingga Kedepan Mesti Ada Senario Dari Keluarga Yang Mesti Mengerti Kondisi Kondisi Terburuk Meskipun Pada Situasi Tertentu Membawa Amanah Itu Berat Karena Adil Buat Si A Belum Adil Buat Si B Lagi Negara Dengan Geopolitik Yang berubah Seperti Ini Pasti Antar Negara Juga Akan Punya Sikap 270 Juta Itu Sebuah Amanah Yang Tidak Ringat Buat Ayah Itu Tadi Kalau Keluarga Mendukung Minimal Seperti Kalau Ayah Bilang Ke Publik Itu Kebahagiaan Mesti Dijaga Apa Kebahagiaan Itu Simpel Temukan Jalan Pulang Untuk Bertemu Keluarga Keluarga Terima Sebagai Bersih Sebagai Inti Kalau Bunda Kemudian Tertekan Ada Allah Ayah Segagagagah Seorang Laki-laki Yang menjadi Pemimpin Ketika Kemudian Harus Menangis Dalam Hatinya Ya Dia bisa Bertemu Dengan Keluarga Dan Berjanda Dan Dikumpahkan Cerita Itu Dan Kemudian Selesai Kira-kira Seperti Itu Dan Disitulah Ruang-ruang Kebahagiaan Yang Sangat Energizer Untuk Mendorong Ya Tinggal Sekarang Menyiapkan Alam Alam Udah Siap Menyiapkan Bunda Sehingga Mengerti Bahwa Lebih Banyak Orang Yang Kita Urus Maka Siapkan Diri Siapkan Batin Mental Untuk Kita Urus Lebih Banyak Orang Yang Mungkin Bisa Menerima Dan Tidak Bisa Menerima Itu Tadi Juga Nyikung Soal Bahagia Bahagia Mungkin Di usia Aku Usia 21 Masuk 22 Ini Banyak Mungkin Opportunity Terkait Karir Atau Mungkin Terkait Apapun Yang berbau Masa depan Tapi Yang Coba Aku Pikirkan Itu Adalah Apapun Yang Aku Lakukan Nanti Baliknya Aku Tetap Satu Arti Bahagiaku Cuman Untuk Dalam Kondisi Sekarang Aku Masih Belum Bisa Mendefinisikan Bahagia Seperti Seperti Apa Yang Aku Mau Definisikan Aja Ekspresikan Saja Kamu Seneng Merasa Tidak Tertekan Kalau Ada Problem Dateng Ketitik Itu Ketempat Itu Merasa Lebih Ringan Belum Tentu Selesai Dan Itu Bahagia Beda Dengan Orang Yang Tidak Punya Sesuatu Tidak Bisa Kembali Kemana Mereka Harus Sharing Paling Kepada Teman Kepada Orang Yang Kira-kira Belum Tentu Kita Tau Perasaan Mereka Dan Mereka Mau Apa Jangan Jangan Malah Tapi Kalau Keluarga Kita Satu Darah Kita Mengerti Susahnya Mengerti Senangnya Hidup Bersana Alam Tengah Ekspresikan Aku Mentok Aku Tidak Seneng Alam Punya Ayah Tidak Ngomong Tempat Solusi Terbaik Ketika Kemudian Tidak Bisa Menyelesaikan Ya Ayah Tempat Yang Terbaik Tidak Bisa Menyelesaikan Ya Ke rumah Ketemu Ayah Ketemu Bunda Ngobrol Ditumpahkan Bagaimana Ya Diselesaikan Dan Diskusi Itu Kemudian Bisa 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 Karena Biasanya Beban Psikologi Seseorang Itu Lebih Ringan Kalau Dikeluarga Ruang Private Di Dalam Keluarga Inilah Sebenarnya Tempat Yang Paling Yaman Ya Ada Psikulus Ada Psikiater Ada Temban Tapi Tempat Paling Yaman Adalah Jadi Keluarga Jadi Aku Ekspresikan Aku Senang Aku Tidak Merasa Tertekan Dan Aku Melaksanakan Dengan Asik Semua Pekerjaanku Berhubungan Dengan Temanku Dan Mereka Semuanya Bisa Tersenyum Sesimpel Like That Tapi Mungkin Kan Enggak Semua Orang Seberuntung Aku Dalam Arti Entah Itu Terkait Keluarga Khususnya Aku Punya Beberapa Teman Teman Dekat Dan Beberapa Dari Mereka Itu Entah Itu Kehilangan Sosok Atau Mereka Tidak Punya Tempat Untuk Pulang Kalau Kondisi Seperti Itu Perlu Apa Kalau Dia Tidak Punya Pasti Akan Mencari Yang Paling Yaman Pasti Bukan Kesempurnaan Yang Dia Dapat Di Warga Adalah Kesempurnaan Tapi Kalau Tidak Yang Terdekat Siapa Kemudian Orang Yang Paling Bisa Dia Bicara Bisa Mendekat Kalau Kalau Tidak Sudah Dekat Itu Yang Banyak Orang Yang Punya Problem Seperti Itu Maka Kadang Kadang Betapa Pentingnya Empati Kita Pada Orang Meskipun Dia Musuh Kita Meskipun Dia Orang Yang Kita Sangat Tidak Suka Betapa Butuh Kita Empati Pada Orang Kalau Hati Kita Terbuka Enak Mau Diledek Mau Dinyinyirin Tiap Hari Baga Merasa Itu Musuh Kita Sekalipun Kalau Kita Mentanya Bagus Kita Senyum Kita Datengin Kita Apa Namanya Peluk Itu Baga Sampai Se ekstrim Itu Kemudian Kita Sampaikan Serta Yang Baik Bah Namanya Manusia Empati Pada Orang Penting Menghormati Orang Penting Tidak Menghindakan Orang Penting Kalau Dari Kita Sudah Penyak Mental Itu Kita Dihina Tenang Oke Kamu Ginda Saya Oke Kamu Ginda Kamu Aku Asik Kacik Kacik Jangan Kamu Yang Stres Itu Mental Jadi Kalau Pertanyaan Di awal Bagaimana Menyiapkan Mental Kelengkapan Keparipurnaan Menyiapkan Mental Untuk Menjadi Seseorang Yang Kira Kira Ya Dibutuhkan Dengan Ekspetasi Tinggi Banyak Orang Siapkan Betul Dan itu Ingat Tidak 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 Sempurna Tapi Kita Harus Lakukan Kalau Yang Bilang Kalau Kalau Itu Tidak 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 Sedikit Itu Yang Langsung Mengasosiakannya Kaya Oh Ya Pantes Tapi Di saat Kebalikannya Terjadi Tetap Kembali Ke Ayah Loh Kok Malah Gak Bisa Jadi Tunutan Kesempurnaan Ini Itu Untuk Menikapinya Itu Gimana Karena Noise Itu Mesti Ada Alam Anaknya Ayah Cuek Aja Bapak Wajah Cuek Kok Haciman Aku Gagal Manusiawi Ya Biar Aja Malah Punya Ayah Yang Memberikan Keleluasaan Berekspresi Dan Tidak Harus Jalan Bayang Bayang Ayah Juga Manusia Biasa Bisa Salah Jadi Itu Anaknya Pasti Ya Kamu Boleh Berkata Seperti Itu Dan Kamu Tidak Pernah Tahan Kalau Aku Juga Berusaha Sekeras Yang Aku Lakukan Dan Tidak Kamu Ketahui Sebuah Risiko Ekspresi Aja Kenapa Ayah Begitu Memberikan Kebebasan Kepada Alam Untuk Berekspresi Agar Bisa Menemukan Karakter Asli Yang Kemudian Terekspresikan Dalam Relasi Rasi Sosial Yang Baik Kalau Mau Prestasi Prestasi Baik Berhubungan Dengan Orang Baik Menghormati Yang Lain Baik Ya Tidak Tidak Masuk Pada Hal-hal Yang Sifatnya Negatif Jadi Biasa Saja Sudah Saya Nggak Ada Privilege Khusus Yang Diberikan Oleh Ayah Saya Meskipun Tentu Tidak Bisa Dipungkiri Karena Aku Anaknya Tapi Saya Tidak Pernah Minta Privilege Maka Ayah Selalu Pesan Nanti Akan Banyak Orang Mendekat Ngajak Usaha Mungkin Memberikan Sesuatu Yang Terminologi Ayah Itu Bisa Dikratifikasi Yang Mengganggu Integritas Tapi Ayah Ingat Hati Jangan Terlibat Apa Namanya Narkoba Radikalisme Free Sex Dan Sebagainya Itu Kenapa Ayah Pesenin Itu Sebenarnya Itu Bagian Dari Agar Kita Punya Fatsun Agar Dalam Relasi Sosial Kita Kita Menjadi Orang Yang Dihormati Karena Kita Juga Menghormati Mereka Pasti Alam Ada Bukanya Cue Gak Jalan You Must Go On Be Your Self Karena Karakter Itu Paca Akan Terbentuk Terus Misalkan Apabila Amit Amitnya Aku Ada Suatu Kesalahan Apapun Itu Dan Itu Ternyata Merempet Kemana Mana Termasuk Ayah Itu Gimana Nanti Jadi Ayah Satu Dicegah Begitu Sudah Terjadi Itulah Risiko Maka Risiko Harus Dikelola Ya Ayah Punya Pengalaman Itu Bukan Tidak Salah Dari Dari Cara Belajar Kalau Ayah Dulu Bisa Dibalik Mesin Waktunya Oh Mungkin Belajarnya Mungkin Rajin Lagi Oh Kalau Dulu Saya Bisa Melakukan Ini Kayaknya Lebih Berhasil Itu Tidak Perjalanan Kehidupan Sudah Terjadi Alam Melakukan Salahan Oke Lam Sekilah Perbaik Tapi Ini Menjadi Public Talks Dan Sebagainya Buat Ayah Pengalaman Nanya Ayah Cara Meredakan Gampang Sekali Sini Dalam Pelukan Ayah Bunda Selesai Ayah Bisa Selesaikan Kalau Enggak Disini Ayah Selesaikan Wah Ini Ada Risiko Enggak Semua Orang Bisa Mendapatkan Risiko Itu Siap Apapun Bisa Karena Kita Dalam Sistem Sosial Dan Kita Tidak Berhadir Planet Lain Kita Berhubungan Itu Bisa Terjadi Pada Siap Apapun Maka Sekarang Ayah Mewanti Wanti Terjadi Ya Masa Manusia Enggak Bisa Salah Maka Tugas Mencegah Itu Bagus Tapi Begitu Jadi Kesalahan Kita Memperbaiki Kalau Ayah Udah Siap Udah Siap Apapun Nanti Cara Berpakaian Alam Akan Dilihat Cara Makannya Akan Dilihat Pakai Barang Murah Atau Barang Mahal Akan Dilihat Apapun Akan Dilihat Itu Subah Risiko Subah Risiko Tapi Ketika Persoalan Terjadi Keluarga Akan Menjadi Tempat Terbaik Untuk Menyelesaikan Persoalan Itu Mahal Mahal Kenapa Mesti Dijaga Menjaga Perasaan Saling Menghormati Ya Meskipun Satu Keluarga Alam Anaknya Ayah Ayah Kan Gak Bisa Semenang Nah Harus Gini Harus Gini Enggak Lah Hormati Alam Kuliah Punya Waktu Ada Aktivitas Sosial Punya Hobi Biarkan Waktu Berjalan Frame Nya Ada Dan Yang penting Tidak Keluar Dari Frame Tapi Gimana Manusia Bisa Keluar Dari Oke Kita Perbaiki Masih Frame Lagi Oke Dulu Aku sempet SMP Gila Catur Sampai Youtube Isinya Cat Semua Jadi Kalau orang Tanya Siapa Si Yang Tonton Catur Youtube Aku Dulu Tapi Catur Itu Memang Asah Otak Menarik Strategi Bagaimana Ngatur Membaca Perasaan Orang Makan Lagi Gitu Kira Kira Kalau Untuk Kedepannya Buat Aku Banyak Sekali Pintu Terbuka Buat Aku Ngetuk Pintu Satu Pintu 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 Kalau Dari Ayah Ada Prevensi Khusus Alam Sebenarnya Bagus Kalau Gini Yang Khusus Agak Mengarah Enggak Kalau Ayah Lebih Melihat Pada Talentanya Alam Itu Apa Sih Suka Berorganisasi Suka Sosial Punya Bagus Punya Motivasi Yang Hebat Terusin Aja Soal Choice Silahkan Soal Cara Silahkan Yang penting Dan agak Berbahaya Kalau Boleh Dikatakan Itu Adalah Ketika Kemudian Alam Menjadi Anaknya Ayah Dan Kemudian Ayah Dalam Pusisi Seperti Ini Potensi Kolusi Tinggi Potensi Nepotis Tinggi Dan Nanti Akan Berujung Potensi Korupsi Tinggi Yang Tihat Yang Preferensi Ayah Alam Harus Bisa Serving Di Tengah Situasi Yang Sulit Karena Aduh Anaknya Ganjar Jadi Gubernur Oh Hari Dicapres India Hati Hati Sisi Gelap Dari Kekuasaan Akan Mengganggu Dan Tawaran Kenikmatan Akan Diberikan Profesi Ayah Alam Harus Bisa Menjaga Itu Bawa Alam Ketuk Pintu Sana Namanya Orang Berwiti Tapi Ketuk Ketuk Pintu Dan Kemudian Tawarannya Oke Kesini Kita Kolusi Tapi Kita Trade Off Bilang Sama Ayahmu Besok Kamu Tak Kasih Ini Aku Minta Itu Tapi As a Profesional Alam Sekolah Ayah Mendampingi Sampai Pada Punya Knowledge Yang Bagus Skill Yang Bagus Ada Kelengkapan Kelengkapan Dalam Sebuah Ya Kapasitas Sebagai Seseorang Yang Kelak Akan Disebut Sebagai Export Semua Dilalui Prosesnya Dengan Segala Maturitasnya Ya Itulah Yang Dijaga Yang Dilakukan Yang Diberikan Apakah Dalam Kursi Yang Buruk Bukan Ada Apa Apa Sama Buru Itu Apa Ngelamar Nggak Diterima Itu Biasa Tes Nggak Lolos Itu Biasa Tapi Memaksa Apalagi Rekomendasi Enggak Karena Itulah Nanti Akan Membentuk Karakter Masa Depan Apalagi Lekaspetasinya Mesti Maksain Saya Politisi Alam Juga Harus Jadi Politisi Aku Paksa Begini Caranya Begini Alam Alam Kekeluasan Kelewasan Pilihan Menjadi Bisnismen Mau Jadi Pegawai Perusahaan Mungkin Mau Jadi Politisi Atau Pegawai Sosial Atau Menjadi Orang Yang Independen Serah Manfaat Untuk Rakyat Dan Baik Simpel Gitu Kayaknya Masih Panjang Setelah Terusin Besok Aja Bisa Dimakan Sudah Jam Segini Lanjutin Besok Lanjutin Besok Aja Besok Besok Tidur dulu. Terima kasih.